Bapak yang kudus Bapak yang kudus Bapak yang kudus Bapak yang kudus Engkau mengasihi aku Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada Mereka juga berada bersama dengan aku Yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku Agar mereka memandang kemuliaanku Yang telah engkau berikan kepadaku Sebab engkau telah mengasihi aku Sebelum dunia dicadikan Ya Bapak yang adil Memang dunia tidak mengenal engkau Tetapi aku mengenal engkau Dan mereka ini tahu Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka Dan aku akan memberitahukannya Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku Ada di dalam mereka Dan aku di dalam mereka Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari yang terkasih Tahun 2004-2005 Saya mulai melibatkan diri sebentar Dalam kelompok BPK-PK Keuskupan Surabaya Badan pelayanan karismatik Keuskupan Surabaya Belajar dari waktu ke waktu Untuk mengendal Kelompok karismatik Dan orang Surabaya kota khususnya Sangat gampang Untuk menjadi familiar Dengan gerakan karismatik Lalu muncul banyak pertanyaan Romo apa itu Bahasa roh Saya bilang Saya masih dalam proses Belajar untuk memahami Apa itu sesungguhnya Bahasa roh Karena saya percaya Tidak semua orang Bisa mendapatkan Karunia bahasa roh Tetapi Yang bagi saya Jauh lebih penting Ialah Buah-buah roh Yang dihasilkan Dan terwujud nyata Dalam keseharian kita Karena Saya percaya Bahwa Siapapun dia Orang manapun Ketika dia hidup Dalam kuasa Dan tuntunan roh Maka Dia akan Menghasilkan Banyak buah Dan buah-buah itu Pasti buah-buah Yang dikehendaki Oleh Tuhan Baca Baca Surat Surat Rasul Paulus Kepada Jemaat Di Galatsia Buah-buah roh Yang dikontraskan Dengan Buah-buah Kedagingan Kisah para rasul Bacaan pertama hari ini Melukiskan Bagaimana Diakon Stephanus Dalam Kepenuhan Roh Memperlihatkan Satu Sikap Hati Yang Luar Biasa Dia rela Memaafkan Mereka Yang bersalah Kepadanya Dia berani Mengampuni Mereka Bahkan Dia Mendoakan Mereka Yang Menganiyaya Dia Orang Yang Hidup Dalam Tuntunan Roh Pasti Dengan Mudah Menghasilkan Buah-buah Roh Itu Kitab Wahyu Bacaan Kedua Juga Memperlihatkan Kebenaran Ini Bahwa Setiap Orang Yang Hidup Dalam Roh Tidak Akan Sia-sia Hidupnya Dia Akan Mendapat Ganjaran Makota Kemuliaan Dari Dia Yang Digambarkan Dalam Kitab Wahyu Sebagai Alfa Dan Omega Yang Awal Dan Yang Akhir Dialah Yesus Tuhan Yang Diutus Oleh Bapak Kedunia Melaksanakan Kendak Bapak Menyelamatkan Kita Umat Allah Saudara Saudari Yang Terkasih Misi Yesus Adalah Misi Bapak Yesus Dan Bapak Adalah Satu Inilah Nilai Mendasar Yang Sangat Ditekankan Dalam Injil Yohanes Yesus Di malam Perjamuan Terakhir Menyadari Bahkan Memahami Situasi Para Rasul Dia Tahu Bahwa Mereka Seringkali Mempertengkarkan Antara Mereka Soal Kedudukan Soal Jabatan Bahkan Ketika Mereka Tahu Yesus Sang Guru Harus Meninggalkan Mereka Kembali Kepada Bapak Mereka Galau Cemas Gelisah Dalam Situasi Ini Yesus Mendoakan Agar Mereka Semua Bersatu Misi Misi Yesus Yakni Melaksanakan Kendak Bapak Maka Yang Yesus Wartakan Adalah Kata-kata Hikmat Yang Dia Dengarkan Dari Bapak Tindakan Tindakan Penyelamatan Dan Pembebasan Yang Yesus Kerjakan Itulah Yang Dia Terima Dari Bapak Kata-kata Dan Perbuatan Yesus Nyata Dalam Seluruh Hidup Yang Berpuncak Pada Misteri Pasca Wafat Dan Kebangkitan Saudara-saudara Yang Terkasih Hari Ini Hari Minggu Komunikasi Sedunia Doa Yesus Untuk Kesatuan Para Murid Dalam Seluruh Proses Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Kita Sebagai Murid-Murid Kristus Sungguh Urgen Dan Sangat Relevan Hari Komunikasi Sedunia Mengajak Kita Untuk Bercermin Pada Kesatuan Yesus Bapak Dan Rokudus Maka Tritunggal Maha Kudus Yang Kita Sembah Dalam Doa-Doa Kita Sungguh Menjadi Contoh Teladan Mendasar Untuk Setiap Murid Kristus Dalam Upaya Membentuk Dan Menghayati Persekutuan Ini Yesus Dan Bapak Adalah Satu Dan Kesatuan Mereka Hanya Karena Kasih Yang Mengatasi Segala Perbedaan Dalam Konteks Tritunggal Mereka Berbeda Dalam Peran Tetapi Satu Dalam Hakikat Kasih Dan Allah Sendiri Adalah Kasih Saudara-saudari Gereja Umat Allah Pertama-tama Bukan gedung Fisik Yang Mewa Tetapi Terutama Komunio Inilah Komunio Dan Komunio Ini Kita Bangun Atas Dasar Kasih Maka Setiap Kita Dengan Peran-peran Yang Berbeda Mari Kita Bersatu Untuk Membangun Komunio Umat Allah Dengan Kristus Sendiri Sebagai Kepala Dan Kita Anggota-anggota Dengan Peran-peran Yang Berbeda Tetapi Satu Dalam Kasih Untuk Melayani Jemaat Allah Untuk Kemuliaan Tuhan Dan Membangun Kasih Persaudaraan Universal Dengan Setiap Orang Yang Kita Jumpai Dalam Keseharian Hanya Dengan Demikian Kita Menjadi Murid-murid Kristus Yang Berani Bersaksi Di Tengah Dunia Yang Kadang Terancam Bahaya Persatuan Bahaya Perpecahan Dan Geretakan Saudara-saudari Yang Terkasih Semoga Doa Yesus Untuk Persatuan Para Murid Menjadi Nyata Dalam Setiap Upaya Kita Mulai Dalam Hidup Keluarga Kita Masing-masing Dalam Hidup Berlingkungan Berwilayah Berparoki Dan Dalam Interaksi Kita Di Tengah Masyarakat Dengan Kemajemukan Latar Belakang Suku Agama Dan Budaya Semoga Doa Yesus Menjadi Kekuatan Kita Dalam Misi Kita Sebagai Murid-murid Kristus Tuhan Memberkati Amen Tengah Tengah Terima kasih.